Hai selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang bikin yang gampang-gampang aja dulu ya zaman sekarang ini ya Karena kita mau beli keluar takut ya Beli kain takut ya yang ada aja nih Ini ada tasmina yang warna kotak-kotak ya Hai kemarin kan dijahit di pingin anakku pengen dijahit eh kemarin dilurusin anakku pengen dibentuk nih udah jadi ya pengen dibentuk dari badan ke reban ke bawah jadi sehabisnya kain sehabisnya kain ini baunya tanpa jahitan pernah-pernah cara bikinnya tapi karena ini untuk kemarin-kemarin kan yang lombar bahunya sekarang ini yang dari pasmina seadanya pasmina lebarnya ya lebarnya se-lebarnya bawahnya dihabisin se-lebar pasmina tuh gampang pakai boleh pakai ini jalung pentul atau ini apa kita biasakan kalau Bu nama ya potong belakang dulu tapi ini dari sini ke sini 8 ya udah di kasih merah ya biar nanti biar nanti biar nanti nggak susah lu yang untuk depan nanti biar nggak susah dipotongnya ya pakai merah nah ini boleh pakai merah juga 3 cm ya turun kalau nggak pakai jarum pentul lah yang apa aja ya Pak Buna yang ada jarum pentul makanya beli jarum pentul ya ininya sisanya biarkan saja nih nih ini sebentar ya ini seadanya ini aja di cuman tuh untuk tangan sekitar 22 cm kalau ini kan ibu muda ya 22 cm ini ada di sini nanti lakukan diopalin ke pinggir ya tuh hanya dari ini hanya cari ini aja dari atas cari badan biar gampang ya biar nggak pusing dari atas dari atas ini 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm jadi dari atas 40 cm tuh sampai ini pinggang berarti dari atas belakang ya ke pinggang tuh 40 cm biasanya kan udah nggak ngitung pinggang karena ini langsung dikain loh karena belakang dulu 40 cm cari udah dikatakan pinggang lingkar badannya berapa ini kebetulan dia 100 ya jadi dari ini nah jadi nggak udah aja lingkar badan karena longgar nggak pakai pinggang lingkar badannya kesini 100 nah kesini 100 naik ke atas kan setengah panjang dada 16 tambah 1 jadi 17 17 dibelokin kesini tuh ini kan dari pinggang ini kesini 17 dari ini dari ini dibelokin opa jangan luncing ya karena nanti kalau dibalik akan mengkerut begini aja set ke yang 17 kalau dibawahnya juga nggak apa-apa tuh kalau buna dibantunya sama ini ya tuh jadi dihabisin sampai kini pakai pakai ini ya pakai mistar mistar dibantunya dari pinggang ke sini mistar nanti ya dibantunya dari pinggang nyerong nyerong ke sini jadi pakai mistar pinggang nyerong ke pinggir ya kita gunting hanya 5 menit sama jahit 10 menit ya tuh gunting dari bawah serong biasanya bunya di bawah ya aduh bunya memang lama nggak kalau pakai kacamata kurang kelihatan justru awasnya pakai karena ini kacamata untuk baca tuh habis pinggirnya gunting 2 sentian ya ke pinggang dari bawah ke lakukan pinggang karena dia pengen ada pinggang tapi pinggangnya nggak nggak lagi ini aja selebar badan tuh ke pinggang ke atas ke badan dari pinggang ke badan 17 nanti ngelakuk di kasih lakukan opal ke tangan tangannya ini kayak jaman dulu kimono ya jadi yang perhati sekarang jaman sekarang tuh jadi deh jadi deh tuh ini tangannya langsung seadanya kain aja kain pasmina kan lebarnya selebar kain pasmina kan selebarnya selebar ini seadanya saja ini rada tuh ini seadanya ini lebih kecil buat anak-anak ya ini kalau ini buat ibu muda ya kalau yang rada lebar jadi deh sekarang jahit dulu belakang turun tadi 3 cm ya lebih 1 cm atau setengah cm tergantungnya belakang dulu buka kita buka ya buka ini daster ya buat santai ibu-ibu muda ini anakku katanya aku bikinin momi oke jangan anaknya aja katanya kita buka ya ini kan tadi guna pakai jarum pentul dibuka kalau guna kalau guna karena udah biasa dibantunya sebab garisnya cepat hanya setengah menit 10 menit dengan menjahit ya karena guna kalau menjahit suka durasinya suka plek suka gak kuat berat ini kan belakang tadi ada tadi ada ada merah yang untuk depan di garis merah tadi kita gunting dirapihin dulu dibagi dua tuh dibagi dua dengan belakangnya rapihin dulu sebelum gunting harus rapihin dulu baru kita ngegunti nah ini kan tadi bagian depan tuh dibagi dua sekarang bagian depan kan bagian depan suka lahak ya tapi lahaknya kan tadi udah dibikin tadi dari pertama 8 cm dari atas nah tuh lebihin 1 cm buat nanti lipat sambungin ke pinggir yang belakang lah lebihan belakang jadi deh jadi deh tuh jadi depan tuh lebih ini ya nanti ininya tinggal dilipat aja nih ini nanti jahit aja nih jahit dari sini ya dari lengah boleh dari bawah dulu kan ini udah siksak ya biar gak panjang sebelah kita nanti biar gak panjang sebelah dari bawah yang udah disiksak ya sekitar ya lebihin 2 cm lah mau 1 cm boleh jahit jahit sampai di atas ke tangan ini kan udah disiksak gampang jadi kita gak musti ngelipat lagi tangannya udah disiksak tuh karena lengkungan ini suka ini bunda kalau di lengkungan ini biar gak keriwat digunting sedikit jadi nanti di ini digunting nah gak disetik balik ya kalau bunda ya kalau udah ini digini depan sama depan sama ini dilipat nah jahit aja jadi yang gak punya obrasnya ada yang disetik balik kalau sekarang dilipat depan dilipat depan depan dilipat baru dijahit nih lehernya gampang dilipat aja gini kayak kerudung aja tuh ya jadinya gini jadinya gini ini kayak kerudung dilipat jadi deh ya cuma 10 menit tinggal jahit aja nah disini jadinya nanti biar gak apa tuh disini tuh digunting jadi gak kriwal ya digunting di dalam tapi jangan sedikit aja truk nanti dilipat dulu tuh ya jadi tampak jahitan dibahu cepat untuk daster ibu muda ya tuh bala lagus ya kemarin anaknya ini pasmina yang buna kemarin anaknya sekarang daster untuk ibu muda tuh ini masih tetap dari pasmina sekarang buna lagi yang gampang-gampang ya buat pemula ya yang gak bisa jahit juga bisa kayak gini ya ini kan zaman sekarang gak bisa keluar gak jadi deh ini buat anak buna tuh kemarin yang batik udah bikin dia udah bikin satu jadi dia bikin tiga sama gini jadi ini dilipat aja dilipat kecil kayaknya segeriling biasanya rada susah di pinggir ini gak apa-apa sedikit aja rada kerut gak apa-apa disini di pinggir ini ininya dijahitnya dari pinggir ini kepinggir dulu dari ini depan ke depan nah baru pinggir pinggir ininya kita nanti sedikit gak apa-apa sedikit pinggir gak rapi rada juga gak apa-apa yang penting untuk ini baju buna tuh banyaknya ini kan di ini apa buna tuh dilipat aja masuk tuh kalau buna tuh pakai pijinya pakai pahit kalau ini mode-buna mode kelelawar yang diopalin ya tuh yang dibikin ya kelelawar opal kebawah opal ya ini bisa untuk dikembangkan kalau kalau belajar kita kelelawar bisa digabangkan kan sekarang lagi musim apa lu keringetan bunda rendah enak badan ya lagi musim bikin cap ya nah dari cap diopalin nah jadi dari dasar kelelawar tuh ya ini bunda lihat dilipat tapi diopal dari tangan bunda serat kebawah ini bisa dipakai cap ya tuh sudah ya semoga yang menonton video bunda dikasih kesehatan ya dimudahkan dari yang sakit dicerpati semoga tidak ditinggal dikasih keikhlasan kesabaran ya yang belum gabung silahkan subscribe kalau yang sudah subscribe jangan subscribe lagi di tiap video bunda karena hanya sekali subscribe itu awal gabung di kelas bunda ya pendaptaran maksudnya tuh ya jadi kesananya bebas lihat video video uploadnya jadi bukan tiap video di subscribe jangan hanya awal masuk kelas bunda adaptannya subscribe tekan lonceng share ke teman-teman dan komentar ya komentar pengen pola apa pecah pola apa ya untuk murid-murid ya yang masuk kelas ya kalau yang gak masuk kelas gak teradaptar ya meskipun subscribe juga harus komentar ya itu jadi terdaptar nanti nanya kalau yang gak ngerti nanya disini tuh ke satu kelas dasar jahit ada masak ada make up ada investasi ya jadi multi talenta ya buat wanita wanita Indonesia seluruh Indonesia hayo gabung ke youtube herawati ripandi multi talenta hayo kasih tau ke temen-temannya ke saudara-saudaranya biar semua pada pinter untuk bekal hidup dalam perjalanan kita hidup ya karena kita kan merasakan sekarang keadaan sekarang ya kalau kita gak ada kebisa hidup akan susah kalau kita banyak kebisa bisa jahit ini tuh bisa bikin dasar bisa dijual bisa bikin masakan bisa bertanam agronema diperbanyak bisa investasi segala ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah